Intro Oke sudah Oke sudah muncul ya Belum Pak Sudah ya ini ya Jadi ini adalah List Tes Soalnya saya sudah terdengar ya teman-teman Jadi ini list List untuk tiap Apa namanya Dosen tiap kelas Oh ya bagi yang masih berhalangan e-learningnya Belum bisa login Ini nanti akan dicatat oleh Mbak Anita Viana Jadi di zoom ini juga Bisa dijadikan untuk absensi ya Jadi untuk Pengecekan Supaya Barangkali ada yang Belum bisa join Belum bisa masuk e-learning gitu Ya nanti minta tolong Mbak Anita Viana Asdos kita Untuk Merekap yang ada di zoom ini Nanti ditulis saja yang Yang tidak hadir Yang hadir siapa saja Ini teman-teman ya Ada nama Asdosnya Ada Dan kontaknya juga Ada emailnya juga Kemudian ada dosennya Saya mengampu kelas B D dan F Kemudian untuk Pak Suparno Itu mengampu di kelas A C Dan E ya teman-teman Oke berikutnya Tadi penjelasan tentang Deskripsi secara umum Dari mata kuliah kita ya Saya sih sebenarnya Ingin bertanya juga Ke teman-teman nanti Untuk apa sih sebenarnya Yang ingin didapat Bayangannya sih Apa yang mau didapat Dari mata kuliah ini Karena kan kita ngomonginnya Teknologi bangunan gitu ya Terdengar Luas sekali ya Teknologi gitu Ada 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 Pengertian Ada Definisi Teknologi itu kan Sebenarnya membahas Sesuatu yang Terbaru ya Ya kan Kalau kamu Teknologi Kalau kita Cari di kamus Cari di Pengertian kata teknologi Itu sesuatu yang berhubungan Dengan yang terbaru Inovasi Ya Penemuan Nah kalau kaitannya Dengan teknologi bangunan Kaitannya dengan bangunan Maka Kita disini akan membahas Inovasi-inovasi Penemuan Yang terbaru Untuk bangunan Nah Karena supaya Tidak terlalu luas Bangunan itu kan Sangat banyak ya Ada bangunan Bertingkat rendah Kalau kita ngomongin Dari ketinggiannya Misalnya Bangunan tingkat rendah Bangunan sederhana Bangunan tingkat sedang Sampai bangunan tinggi Bangunan sangat tinggi Skyscraper misalnya Nanti akan sangat luas Yang akan kita bahas Nah di mata kuliah kita ini Kita akan mengerucutkan Pembahasan kita gitu Teknologi bangunan Kaitannya dengan Hal apa? Kaitannya dengan Sistem struktur bangunan gedung Membantu kalian Memahami Mempelajari Sistem struktur gedung Yang kita pilih Kita fokuskan Kebangunan tinggi High rise building Mungkin teman-teman masih ingat Kalau di studio awal Mungkin di Mekanika teknik Di sistem struktur Satu dua Itu masih membahas Tentang Bangunan rumah tingga Bangunan bertingkat sederhana Bangunan empat lantai Nah ini kita nanti Akan masuk ke high rise Apa sih sebenarnya High rise building itu Akan saya jelaskan juga Akan kita pelajari juga Macam-macam Jenisnya Terus Pengertiannya Dan lain sebagainya Selain itu juga Nanti di mata kuliah ini Teman-teman akan belajar Tentang bangunan Dengan sistem struktur Berbentang lebar Atau dengan Disebut Whitespan Whitespan Bentang lebar Nanti Untuk pembagiannya Nanti tiap minggunya Akan saya sampaikan juga Di waktunya Nah yang kita bahas itu Dengan Contoh kasus Jadi Paling mudah Mempelajari Itu Dengan Contoh kasus Jadi kita melihat Mempelajari Dari contoh kasus Karya Seseorang Karya Atau bahkan Dari Desain Belum terbangun Itu juga bisa Kita jadikan Studi kasus Memang akan Lebih mudah Kita mempelajari itu Dengan Bangunan yang sudah terbangun Kelihatan Ada Ukurannya Ada materialnya Apa Bisa kita jadikan Pembelajaran Karena kan Kalau kita mau belajar Di arsitektur itu Sebenarnya Ada beberapa langkah Amati Mengamati Mengamati Ini di mata kuliah ini Kita akan banyak Mengamati Mengamati Bangunan Kemudian Setelah kita amati Biasanya kita Meniru Meniru bangunan Untuk dijadikan Ide Misalnya di studio Kamu ada proyek yang sama Biasanya kan di studio Kamu diminta Untuk mencari presiden Itu kan kamu Bermula dari Mengamati dulu Mengamati Kalau sudah mengamati Bentuknya Mengamati denahnya Mengamati strukturnya Kemudian kamu meniru Meniru itu bisa jadi Bisa dari bentuknya Bisa dari denahnya Meniru Meniru itu gak masalah sih Meniru Selama tidak meniru Mengambil seluruhnya Itu gak masalah Meniru Meniru boleh Kemudian setelah ditiru Kita Tahap berikutnya adalah Modifikasi Itu biasanya yang dilakukan oleh Arsitek Mengamati Meniru Dan memodifikasi Kita akan banyak mengamati Tentang sistem strukturnya Teknologi Materialnya Teknologi strukturnya Teknologi Dari semua Utilitasnya Dan sampai ke Detil gambar Dan sebagainya Itu ya Mata kuliah ini Kita akan bahas itu Teman-teman Jadi teman-teman ini Siapkan Internetnya Yang bagus Kalau bisa Kuotanya disiapkan Dari sekarang Karena kita akan Banyak browsing Tugas-tugasnya itu Banyak browsing Karena kan kita Ada pandemi Kalau dulu Sebelum pandemi Ada survei Secara langsung Jadi saya Minta mereka Untuk Mahasiswa itu Untuk datang ke lokasi Bangunan Melihat Secara langsung Kemudian digambar ulang Atau dilihat Strukturnya seperti apa Dilihat struktur atapnya Dan lain sebagainya Jadi melihat langsung Akan lebih mudah Biasanya Tapi karena ini Kondisinya seperti ini Kita Ada pandemi Maka akan Banyak dilakukan Dengan online Kemudian Lebih detail lagi Kita bahas ke Materi Materi umumnya Jadi ada Kita nanti akan Bahas dari Sejarah Dari perkembangan Teknologi Bangunan tinggi Dan bangunan Tentang lebar Teori-teori Dari Sistem struktur Yang ada Pengaplikasiannya Sampai Prinsip Pembebanan Prinsip Pembebanan Beban dari bangunan Ada beban hidup Beban mati Dan lain sebagainya Memahami Elemen-elemen Yang ada dalam bangunan Baik elemen struktural Maupun elemen Non struktural Sampai juga Kita akan mempelajari Dari gambar-gambar Sistem strukturnya Jadi Saya harapkan itu Bisa diaplikasikan Di studio Jadi sebenarnya Kalau kita kuliah Arsitektur itu Kuliah Mata kuliah utamanya Itu di studio Karena paling besar SKSnya 8 Ada yang 7 Ada yang 8 Nah mata kuliah-mata kuliah Lainnya itu Sebenarnya hanya Supporting aja Maksudnya Membantu kalian Untuk bisa menyelesaikan Permasalahan yang kalian Temui di studio Studio Yang kita Yang saya Anggap disini Adalah studio 4 Stupa 4 Stupa 4 Kalian itu Mungkin ada yang Bukan stupa 4 Tapi saya Generalkan disini Semua dapat stupa 4 Atau paling tidak Sudah pernah stupa 4 Stupa 4 itu Akan bahas tentang Bangunan tinggi Ada 20 lantai Apa namanya Fungsinya Kalau tidak salah Ada Hospitality Ada hotel Nanti bisa diselesaikan Untuk permasalahan Untuk permasalahan Strukturnya itu Dari mata kuliah ini Dari strukturnya Utilitas Maupun materialnya Dari mata kuliah ini Nah caranya Dengan melihat Nanti gambar-gambar Contoh sistem strukturnya Dari bangunan-bangunan Yang akan kalian pelajari Oke gitu ya teman-teman Ini mungkin saya lanjutkan Secara cepat aja Biar bisa langsung Masuk ke materi Oke ini Dicatat aja teman-teman Untuk elemen penilaian Jadi nanti nilai kalian Nilai mata kuliah ini Itu dari 5 elemen Dari tugas rumah Tugas kelas UTS UAS Dan juga kehadiran Kehadiran disitu Ada Ada macam-macam Ada sikap Ada keaktifan Ada presentasi Dan juga diskusi Mungkin teman-teman Bisa amati aja deh Dari tugas itu Sudah Bobotnya sudah 50% sendiri Ya Tugas rumah Dan tugas kelas Itu kan Kalau digabung Ada Ini kan ada 50% Nah jadi Tolong nih Kalau Teman-teman yang Tugasnya nanti Masih kosong Tugasnya kelewatan Itu silahkan Dilengkapi Dipastikan ada Jangan sampai kosong Karena Akan sangat Berpengaruh Dari nilai kalian Untuk Tugas Tugasnya Bisa disusulkan Disusulkan Bisa juga direvisi Perbedaannya apa Disusulkan dengan direvisi Kalau disusulkan itu Berarti kamu belum Mengerjain Kalau direvisi Berarti kamu sudah Mengerjakan Tapi kamu ingin Memperbaiki nilai Nah Tentunya ada Perbedaannya ya Kalau Bagi yang Sudah mengerjakan Atau yang Dan yang Belum mengerjakan Kalau yang Kalau yang Sudah mengerjakan Dan ingin Revisi Tentunya Tentunya nilainya Bisa Naik Naiknya Bisa sampai 20 poin Maksimal Jadi kalau misalkan Kamu sebelumnya Dapat 60 Kemudian kamu mau Revisi Berarti nilainya Maksimal 80 Tapi kalau Kamu menyusulkan Artinya kamu Belum pernah Mengumpulkan Sebelumnya Itu nilainya Maksimal 60 Jadi tolong dipahami Nilainya maksimal 60 bagi yang Menyusulkan Tapi kalau Untuk yang Revisi Maksimal Poin Tambahan 20 Nah Kalau yang Mengumpulkan Tepat waktu Bisa dapat Sampai 100 Oke Gitu ya Terus Kemudian Kalau yang Terlambat Bagaimana Pengumpulan Tugasnya Terlambat Nanti akan Ada pengurangan Pengurangannya Itu Berdasarkan Setiap Jam Jadi kalau Satu jam Pertama Satu jam Pertama Itu tidak Ada pengurangan Jadi misalkan Kalau ada tugas Jam 1 Dikumpulkan Sampai jam 2 Itu masih bisa Diterima Tanpa ada Pengurangan Tapi kalau Sudah lebih Dari Satu jam Itu Nanti ada Pengurangan Nanti Pengurangannya 10 poin Setiap Terinya Jadi Tadi Tadi sempat Saya sebutkan Ada bangunan tinggi Dan bangunan bentang lebar Jadi bangunan tinggi Akan kita bahas Di 7 minggu pertama Bangunan tinggi Itu kita fokusnya Ke bangunan tinggi Dari mulai Inovasinya Teknologinya Sistem strukturnya Sampai Ke penjabaran Elemen Struktural Maupun Non struktural Itu di Minggu 1 Sampai dengan Minggu ke 7 Lalu untuk Bangunan berbentang lebar Akan kita bahas Di Setelah UTS Jadi di Minggu 8 Sampai Minggu 14 Oke Kemudian ada CPMK CPMK ini Akan jadi patokan Penilaian kalian Nanti Ada 4 hal Yang Diharapkan Teman-teman bisa Mendapatkan Di muta kuliah ini Yaitu bisa mengetahui Sejarah dan perkembangan Bangunan Bertingkat tinggi Dan berbentang lebar Kemudian mengetahui Dan menguasai Prinsip-prinsip Stabilitas bangunan Kemudian yang ketiga Mengetahui Macam-macam Sistem strukturnya Sampai yang keempat Bisa menggambar Bisa menggambarkan Sistem struktur Sampai ke detail struktur Sampai pemilihan materialnya Jadi nanti Ada Teman-teman diminta Untuk mendesain juga Di mata kuliah ini Diminta untuk mendesain Tapi Dari Strukturnya Nah biasanya Nanti akan dilakukan Di UTS Dan di UAS Jadi untuk UTS Nanti teman-teman Akan diminta Untuk menggambar Apa namanya Dengan desain ya Mendesain Bangunan tinggi Untuk strukturnya Teman-teman bisa milih Dari 1 sampai 7 ini Ya lebih detail Nanti di perkuliahan Teman-teman Pelajari bisa Milih Struktur yang mana Kemudian Kalau yang untuk Kuas Nanti juga teman-teman Diminta untuk Mendesain Dengan Sistem struktur Yang ada disini Boleh gak Pak Kalau misalkan Di luar dari Sistem struktur ini Boleh-boleh aja Gak masalah Ini kan Yang akan kita pelajari aja Sebenarnya sangat banyak ya Pilihan struktur itu Teman-teman Ya memang kembali lagi ya Waktunya tidak akan bisa cukup Kalau Hanya 7 minggu Sebenarnya Mata kuliah teknologi bangunan itu Kalau di Waktu saya kuliah dulu Ada Ada Dua kali gitu Jadi dulu ada struktur kayu Struktur beton Struktur baja Itu dipisahkan sendiri-sendiri Kalau sekarang teman-teman itu Semua instan gitu Semua dibahas gitu Kan Saya gak tau nanti teman-teman Bisa mengikuti apa enggak ya Sangat banyak sekali Soalnya materinya Ya maka ini saya pilih-pilihkan aja Yang Apa namanya Sekiranya Sering digunakan gitu Sering-sering di Apa namanya Sering dibahas Gitu ya Mungkin nanti bisa kita diskusikan juga Kalau seandainya teman-teman Menemukan Atau ingin Membahas Sistem struktur yang lain Bisa kita Diskusikan Oke ini Lebih detil lagi Kegiatannya Tiap minggunya Jadi Minggu 1 Sampai ke Minggu 4 Itu akan banyak materi ya Materi dari saya Tentang bangunan tinggi Dan Tentang Apa namanya Prinsip pembebanan Macam-macam Selubung bangunan Sampai ke material Dan sistem joinnya Kemudian di minggu ke 5 Sampai ke 7 Itu Yang aktif itu Akan lebih banyak mahasiswanya Mahasiswa Ya Jadi kalian masing-masing Itu nanti Saya harapkan Akan ada presentasi gitu Kalau dulu Waktu Sebelum pandemi Ini akan dibagi kelompok Jadi masing-masing kelompok itu Akan dapat Sistem struktur gitu ya Dibahas Misalkan Kelompok 1 Dapat Ganti lever dan core Kelompok 2 Dapat diagrit Itu dulu Tapi kalau sekarang Ini semua Sifatnya individu Jadi Nanti semua Teman-teman akan Mengerjakan Ya Dapat semua Sistem strukturnya Jadi Minggu 5 Sampai 7 Teman-teman akan presentasi Banyak presentasi Tentang Sistem struktur Jadi Studi kasus Studi kasus Akan dibahas Banyak di minggu 5 Sampai 7 Kemudian UTS-nya berupa poster Mungkin nanti Mbak Anita Viana Juga bisa cerita Dulu posternya Bikin apa Kalau Kurikulum Mbak Anita Mbak Anita Viana Dulu dosennya siapa ya? Pak Yang Siapa? Bentar Pak Saya lupa Oke Coba nanti mungkin Bisa diceritakan Iya Pak Terus Di minggu 8 Sampai minggu 14 Kita banyak Banyak bahas tentang Bentang lebar Di situ Dari Materinya Cuman Minggu 8 Sampai 14 Banyak Tentang Bahas Sisi kasus Dari Rangka Struktur rangka Struktur ruang Struktur kabel Dan membran Dan lain sebagainya Mungkin itu Teman-teman Untuk Untuk SAP nya Satuan acara Perkuliahannya Saya harapkan Teman-teman Bisa mengikuti Semuanya Bisa Lebih aktif Juga Mengikuti Perkuliahan Jadi Karena ini Online itu Jadi saya Agak susah Mengamati Teman-teman Sudah paham Atau belum Karena kalau teman-teman Biasanya kan Kalau di kelas Saya bisa lihat Itu mahasiswa Sudah paham Atau belum Jadi ketemu orangnya Langsung Kalau disini Saya gak tahu Kalian Sudah paham Atau belum Jadi silahkan Bertanya Boleh manfaatkan Di zoom Boleh manfaatkan Di whatsapp Group Tanyakan Kalau dia Belum jelas Materinya Tanyakan Kalau dia Belum jelas Tugasnya Apa Dikumpulkan Kapan Materinya Sudah bisa Kamu download Di e-learning Untuk SAP Untuk materi Minggu pertama Juga sudah bisa Paling tidak Satu minggu Sebelumnya Materi Sudah Saya share Jadi Kalau misalkan Besok minggu 5 Sudah saya share Di minggu keempat Jadi teman-teman Sudah bisa baca Sudah bisa pelajari Apa yang akan kita Bahas Di minggu depan Oke gitu ya teman-teman Mungkin sampai sini Ada yang mau bertanya Tentang Satuan acara Perkuliahan Dari Teknologi Bangunan Menambahkan lagi ya Mungkin Sudah cukup jelas ya Tadi mungkin Sudah saya share Di grup Jadi di setiap harinya Kita Jam 9 Sampai jam 10 Itu materi Kemudian jam 10 Sampai jam 11 Teman-teman Mengerjakan tugas Kelas Di jam 11 Kita Presentasi Dari mahasiswa Yang mengerjakan tugas Kelas Oke ya Sekarang jam berapa ya Masih ada waktu Setengah jam Paling tidak ya Materi untuk Minggu pertama Dan Nanti ada tugas Kelas yang Bisa teman-teman Kerjakan Untuk membantu Memahami Materi Minggu ini Oke Apakah sudah Sudah muncul ya Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Oke 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 Mungkin teman-teman Bisa ngambil Cemilan dulu Saya perbolehkan ini Biar lebih enjoy Saya tak minum dulu Sebentar Sudah Pak Terima kasih. Oke teman-teman, hanya minggu pertama ini kita akan lebih banyak membahas tentang pengertian dan latar belakang dari perkembangan bangunan tinggi. Nanti di minggu kedua teman-teman ini bahas tentang faktor dan pengaruh dalam struktur bangunan tinggi. Dan yang ketiga akan bahas, minggu ketiga akan banyak bahas tentang macam dan jenis sistem sulupung bangunan. Oke, mungkin kita bisa berangkat dari sebenarnya apa sih bangunan tinggi itu? Apa sih sebenarnya high rise building? Apa sih sebenarnya skyscraper? Tall building, super tall building, mega tall building? Atau apa sih sebenarnya bangunan bertingkat banyak itu? Mungkin ada yang mau berkomentar dari teman-teman mahasiswa di kelas? Ada? Ada nggak kira-kira? Bangunan yang lebih tinggi dari 10 lantai gitu. Oke, bangunan yang lebih tinggi dari 10 lantai. Oke, boleh-boleh. Itu untuk apa? Pengertian bangunan tinggi ya? Pengertian skyscraper. Pengertian bangunan tinggi. Oke, oke. Ada lagi yang lain? Boleh? Saya catat ya. Kita catat ya. Bangunan yang lebih, ketinggiannya lebih dari 10 lantai gitu ya. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Siapa? Silahkan, silahkan. Boleh, boleh. Menurut saya bangunan tinggi itu, dikatakan bangunan tinggi, patokannya itu tinggi bangunannya. Kalau bangunan bertingkat banyak, patokannya itu lantainya, setiap lantainya. Jadi ketika dikatakan bangunan tinggi, patokannya itu tinggi bangunannya. Tinggi bangunannya ya? Bertingkat banyak lantai bangunannya. Oke, menarik, menarik. Itu bangunan tinggi ya? Ada lagi yang lain mungkin? Dari ketinggiannya ya? Bisa tuh jadikan acuan ya. Jadi kalau misalkan ada bangunan tinggi, berarti ada bangunan rendah berarti ya? Ada apa? Ada ya berarti ya? Ada bangunan bertingkat sedang? Ada bangunan bertingkat? Oke ya. Oke, benar sih teman-teman tadi yang sudah mencoba menjawab. Acuannya adalah dari ketinggian bangunan ya. Nah, oke ini ada sedikit definisi dari CTBUH atau kepanjangannya Council of Tall Buildings and Urban Habitat. Organisasi itu mengatakan kalau, apa sih sebenarnya high rise building? High rise building adalah sebuah bangunan ya. Yang mana ketinggiannya menciptakan perbedaan kondisi di dalam desainnya. Di dalam konstruksinya dan di dalam penggunaannya. Yang mana berbeda dari bangunan pada umumnya di sekitarnya. Jadi kalau bangunannya lebih tinggi maka desainnya pasti akan berbeda ya. Dari segi ruangannya, dari segi konstruksinya, bahkan sampai penggunaannya pasti akan berbeda. Itu secara umum pengertiannya seperti itu. Nah, kita akan bahas sebenarnya perbedaannya di mana. Perbedaan desainnya di mana, konstruksinya di mana, perbedaan fungsinya di mana. Nah, ini lebih detil lagi sebenarnya. Bangunan bertingkat banyak atau high rise building atau bangunan tinggi yaitu gedung yang memiliki jumlah lantainya di atas 20 lantai. Nah, tadi hampir tepat. Tadi kan 10 lantai ya. Jadi kalau kita ngomongin high rise building sebenarnya di atas 20 lantai. Ya, atau 20 lantai itu termasuk high rise building. Dan dengan tinggi itu, misalkan 23 sampai... Oh, ini bukan di atas 20 lantai. Tapi sampai dengan 20 lantai gitu ya. Jadi ini dia bilang di sini 23 meter hingga 150 meter. Nah, tinggi rata-rata satu lantai itu 4 meter. Jadi kalau bangunan punya tinggi 24 meter berarti 6 tingkat. Jadi minimal bangunan tinggi itu disebut minimal memiliki 6 lantai. Jadi kalau di bawah 6 lantai dia sebutannya bukan bangunan tinggi ya. Jadi masih bangunan rendah. Jadi kalau 6 sampai 20 itu bangunan tinggi. Nah, sekarang kalau lebih dari 20 lantai bagaimana Pak? 20 lantai itu di atas 20 lantai atau di atas 150 meter persegi. Eh, bukan persegi sorry. 150 meter itu disebut skyscraper. Ini ada keterangannya ya teman-teman. Jadi kalau di atas 150 disebut skyscraper atau pencakar langit. Bangunan pencakar langit. Kalau di atasnya lagi ada bangunan di atas 300 meter. Itu super tall atau bangunan super tinggi. Kemudian ada lagi bangunan di atas 600 meter. Mega tinggi atau mega tall. Nah, ini pengertian atau definisi yang bisa kita gunakan untuk acuan ya teman-teman. Jadi disebut bangunan tinggi itu ketika di atas 6 lantai sampai 150 meter atau kira-kira 20 lantai gitu. Ya, 20, 20, di atas 20 atau di atas 150 tadi skyscraper dan seterusnya. Nah, ternyata bangunan tinggi itu ada berbagai macam kategorinya ya bangunan tinggi itu. Ini teman-teman bisa lihat di gambar di bawahnya itu bangunan tinggi. Jadi sebenarnya bangunan tinggi itu tidak harus selalu bangunan yang berpenghuni atau difungsikan. Tapi juga bisa monumen atau apa ya namanya ya. Menara gitu. Ini teman-teman bisa lihat piramida. Ini kan tidak difungsikan ya. Dia berupa monumen aja ya. Itu juga termasuk bangunan tinggi gitu. Kemudian juga ada apa namanya ini. Menara Eiffel ya. Menara Eiffel setinggi itu ya. Hanya ada fungsinya di bagian atap, puncak atapnya aja. Dan juga ada bangunan yang multifungsi gitu atau mixed use. Jadi macam-macam. Bangunan tinggi tidak selalu berfungsi untuk kegiatan tapi juga bisa untuk menara ya. Nah ini ada berbagai macam dan jenisnya. Tadi sudah saya sebutkan di awal tadi ada tol, super tol, mega tol ya. Itu tadi. Bahkan ada yang single function, satu fungsi. Jadi maksudnya single function itu misalnya nih di Taipei 101 difungsikan untuk office aja. 85 persennya. Tapi kalau mixed use itu difungsikan untuk beberapa kegiatan. Misalkan ada office, ada dunian, ada mall. Jadi macam-macam ya. Bangunan tinggi itu ada yang single function, ada yang mixed use. Dan juga bangunan tinggi itu ada yang berupa bangunan, ada yang berupa menara atau tower gitu. Contohnya ada banyak sih. Ada piramida, ada menara Evel, ada oriental television tower di Shanghai dan lain sebagainya. Oke kemudian. Nah bagaimana sih sebenarnya cara mengukur ketinggian bangunan. Ini saya dapatkan semua cara-caranya atau informasi ini saya dapatkan dari website-nya CTBUH ya teman-teman. Mungkin bisa juga browsing. Tadi kan definisi bangunan tinggi tadi juga saya dapatkan dari CTBUH. Council of Toll Building and Urban Habitat tadi. Bagaimana sih cara mengukurnya? Ada beberapa cara ya. Ada tiga cara mengukur ketinggian bangunan. Yang pertama itu ketinggian bangunan dari ketinggian yang bisa dihuni. Atau occupied height ya. Ketinggian berdasarkan lantai yang bisa dihuni. Nah ini. Bangunan bisa dihuni. Jadi bisa saja bangunannya tinggi. Tapi yang bisa dihuni itu hanya di beberapa lantai aja itu ada. Tadi seperti di tower tadi ya. Cara mengukur ketinggiannya bisa dari situ. Kemudian yang kedua mengukur ketinggian bangunan. Dari ketinggian arsitektural atau ketinggian secara desain gitu. Biasanya desain itu hanya sampai ke puncak bangunannya. Kalau yang seperti ini, ini biasanya tambahan ya. Apa namanya antena penangkal petir itu kan sebenarnya tambahan ya. Bukan dari desainnya. Kemudian yang cara yang terakhir, yang ketiga mengukur ketinggian dari puncak sampai ke titik teratas dari menara gitu. Nah ini yang dijadikan pertimbangan biasanya untuk mengukur ketinggian. Nah ini dari kasusnya ada Willis Tower di Amerika. Ketinggian bangunan itu bisa dihuni atau bisa difungsikan hanya sampai dengan 413 meter. Tapi kalau sampai puncaknya dia bisa sampai 527 meter sendiri. Jadi menaranya hampir 100 meter sendiri ya. Ini apa namanya, ini apa ya menara telekomunikasi atau penangkal petir dan lain sebagainya. Itu ternyata bisa membantu memberikan ketinggian bangunan. Nah coba teman-teman pelajari deh rekor tinggi bangunan yang ada sekarang di dunia itu bangunan apa gitu. Dan diukur dari cara yang mana gitu. Jangan-jangan nanti sebenarnya bangunan itu cuman 100 meter tapi menaranya 400 meter sendiri kan. Aneh juga ya setinggi apa menaranya. Oke terus ini juga ada contoh yang berikutnya dari Petronas Tower di Malaysia. Ini dari ketinggian yang bisa dihuni itu hanya sampai 375. Sedangkan sampai puncaknya. Oh kalau ini ternyata puncak dan arsitekturalnya sama karena termasuk dalam desainnya. Jadi memang rencana dalam desain ini menaranya dimasukkan dalam desain. Jadi perbedaannya kalau di Willis Tower menara ini itu tidak dimasukkan dalam desain. Tambahan begitu. Kalau yang di Petronas Tower dia masuk ke dalam arsitektural juga. Artinya dia termasuk desainnya ya. Jadi menara tambahan itu termasuk dalam desain. Jadi dihitung arsitektural. Paham ya mengukur ketinggian ini teman-teman? Mungkin ini akan masuk ke apa sih sebenarnya alasan mendirikan bangunan tinggi gitu. Kenapa sih kok bangunan tinggi itu harus dibangun gitu. Kenapa sih kok bangunan tinggi itu didirikan, dibuat. Ada beberapa alasan yang paling utama itu kita lihat dari yang paling bawah ini sebenarnya. Yang mendasari kenapa bangunan tinggi itu dibangun ya. Karena ada perkembangan negara, lokasi, kemudian penduduknya semakin padat ya. Kemudian mau tidak mau terus kemudian mendirikan bangunan tinggi. Karena kelangkaan lahan ya kan, lahannya sudah semakin habis gitu. Dan juga ada increasing demand for business and residential space. Jadi tadi karena ada harga tanah yang tinggi, karena ada kelangkaan lahan, orangnya juga semakin banyak. Mau nggak mau, bangunan itu hanya bisa naik, nggak bisa menyamping karena tanahnya udah semakin sempit gitu. Jadi yang mendasari pertama karena ada penduduk yang padat atau density of population, ditambah dengan kelangkaan lahan dan demand ya, permintaan. Jadi kan kalau misalkan orang Jakarta, misalkan kamu kerja di Jakarta nih, atau kerja di Jogja deh. Kamu orang Solo atau orang luar Jakarta atau luar Jogja gitu ya. Pasti kan akan membutuhkan waktu yang sangat banyak kalau seandainya kamu berangkat kerja dari Solo atau dari luar Jogja gitu ya. Maka akan lebih mudah kalau kamu tinggal di Jogja misalnya gitu kan. Nah itu salah satu demand itu kayak gitu. Ya sama kalau di Jakarta ya kalau paling tidak tinggal juga di Jakarta. Nah bangunan tinggi itu membantu mewadahi untuk itu, misalkan hunian tinggi. Kalau sekarang kan banyak itu ada vertical housing, ada apartemen, ada rusun awa, ada kos-kosan. Tapi kayaknya kos-kosan jarang ya sampai 20 lantai. Mungkin ya apartemen ya, apartemen. Nah itu kemudian meminta sebagai demand ya menciptakan bangunan tinggi. Kemudian juga ada dari konsentrasi pekerjaan. Jadi orang yang memang bekerja di ranah bangunan tinggi, konstruksi misalnya, arsitek misalnya. Jadi memang arsitek yang fokusnya mendesain bangunan tinggi. Jadi dia masuk ke dalam konsentrasi pekerjaannya. Tadi juga karena pekerjaannya di kota, dia enggan mencari daerah yang baru. Jadi dia inginnya ya lokasinya dekat dengan tempat kerja ya, misalkan seperti itu. Kemudian sebenarnya ada juga alasan yang lain untuk mendirikan bangunan tinggi. Ini alasan yang sebenarnya kalau saya lihat itu alasan yang biasanya di, kayak di Dubai gitu ya. Dubai itu sebenarnya tanah kosong masih banyak gitu misalkan. Dubai tanah kosong masih banyak tapi karena dia desire for estetik gitu. Untuk prestis gitu. Jadi bangunan tinggi itu bisa dijual maksudnya dalam artian menjual. Jadi negara bisa dikatakan maju itu kalau dia punya bangunan tinggi kan. Sebagai simbol gitu loh status Hongkong gitu misalnya. Kalau Hongkong memang sudah sangat padat ya. Tapi kan Dubai, kamu lihat Dubai, Dubai itu tanah kosong masih banyak banget ya. Kalau Dubai tanah bisa bikin sendiri sih memang. Tapi kan tanah kosong masih banyak. Dia Dubai saya lihat sebagai simbol aja, sebagai status loh. Bangunan tinggi itu sebagai prestis gitu. Kemewahannya gitu. Menunjukkan ke negara lain kalau Dubai itu prestis. Paham ya maksudnya ya. Sesamping itu juga sebenarnya sebagai salah satu inovasi ya. Untuk melakukan perkembangan teknologi gitu. Jadi awal mulanya itu kenapa ada bangunan tinggi itu kan karena ada lift ya. Iya kan. Kalau nggak ada lift kayaknya nggak mungkin ada bangunan tinggi. Jadi kayak misalkan kamu kan karena ada perkembangan teknologi karena kemudian memungkinkan ada bangunan tersebut gitu. Nah sama seperti sekarang ini juga kenapa bisa ada bangunan-bangunan tinggi sampai 100 sampai 1 kilometer itu misalkan. Ya itu karena ada teknologi yang memungkinkan untuk bisa dilakukan itu. Nah banyak negara kemudian melakukan perkembangan teknologinya dengan membangun bangunan-bangunan tinggi itu. Menciptakan inovasi-inovasi struktur misalnya dengan kombinasi-kombinasi struktur, kombinasi sistem struktur dan lain sebagainya. Kayaknya kalau Indonesia mungkin belum sampai ke simbol atau status ya. Masih ke masalah ke ini ya. Kelangkaan lahan dan konsentrasi pekerjaan serta keengganan mencari daerah baru. Sepertinya sih saya lihat seperti itu. Mungkin teman-teman bisa punya pandangan tersendiri. Boleh, nanti boleh diceritakan. Oke, masuk ke sejarahnya. Nah tadi sejarah bangunan tinggi itu sebenarnya juga sudah ada dari jaman piramida itu. Sudah sangat lama sebenarnya perkembangan bangunan tinggi. Hanya saja belum berpenghuni ya, belum berapa namanya, masih berupa menara aja kan. Mulai bisa dihuni, mulai bisa ada fungsinya itu ketika ditemukan lift. Lift, alat transportasi vertikal gitu. Sedikit sejarahnya ada mungkin teman-teman pernah mengamati juga ada World Trade Center ya. Yang waktu itu bangunannya itu ditabrak oleh pesawat. Mungkin ada yang pernah tahu ceritanya. Ada konspirasi teroris dan lain sebagainya. Sebenarnya yang mau saya bahas di sini menariknya adalah bangunan tinggi itu, World Trade Center itu ditabrak pesawat tidak di bagian lantai bawah tapi di lantai atas. Menariknya bangunan itu tersebut malah runtuh ya. Semuanya runtuh. Mungkin ada yang tahu kenapa WTC itu malah runtuh padahal ditabrak pesawat di lantai atas gitu. Ada yang tahu teman-teman? Karena panas mungkin Pak. Ah benar-benar, karena panasnya ya. Benar, jadi karena ditabrak di lantai atas, panasnya itu sampai melelehkan struktur ya. Jadi ini sejadikan pembelajaran juga oleh arsitek-arsitek sejaman itu. WTC itu menggunakan struktur yang istilahnya hanya menggunakan satu struktur ya, baja kalau tidak salah waktu itu. Jadi hanya karena menggunakan baja, kemudian ketika panasnya melebihi titiknya, titik leleh baja, maka semuanya terus jadi runtuh gitu. Makanya sekarang kalau mendesain bangunan tinggi itu kebanyakan komposit gitu ya. Jadi artinya kombinasi dari beberapa material gitu. Nah ini juga bisa jadikan masukan juga untuk teman-teman nanti ketika mendesain bangunan tinggi, tentunya materialnya juga sudah mulai berubah. Bukan hanya beton aja, mungkin ada campurannya ya, baja, beton, dan lain sebagainya. Jadi itu awalnya ya, pemilihan material campuran gitu. Oke, berikutnya ini contoh-contoh bangunan tinggi di tahun 2008 waktu itu, sudah 10 tahun yang lalu, di tahun 2008 itu yang tertinggi adalah Burj Dubai, ada di Dubai, 2000 feet. Satu feet itu kurang lebih 30 cm, jadi kurang lebih berapa itu. Ini listnya, coba nanti teman-teman cari yang terbaru, bangunan yang tertinggi itu di mana. Bangunan-bangunan tinggi itu bisa dicari dari website-nya CTBUH juga. Teman-teman bisa browsing di situ, di tiap negara ada bangunannya, di Indonesia ada apa aja. Ini tampilannya, skyscraper center, mungkin kalau ada yang buka browser bisa dicari. Di sini bisa kita lihat data bangunan tinggi dan sebarannya. Ini peta dunia di sebelah kanan ini, di Indonesia apa di Indonesia? Indonesia ini ya, 114, mungkin bukan Indonesia aja sih, ini ada Singapura dan sekitarnya, ini Australia, benua-benua. Ini kalau ini dari nama bangunan dan kotanya, di sini ada keterangan tingginya, ada keterangan jumlah lantainya, selesai dibangun tahun apa, dan juga ada materialnya. Ada juga fungsinya, coba nanti teman-teman lihat Indonesia yang Indonesia masuk enggak gitu. Terus yang paling tinggi sekarang apa, ini tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Yang terbaru coba tolong dilihat, yang biru itu artinya sudah terbangun, sudah selesai. Kalau yang warna hijau itu masih berubah arsitektural, kuning masih dalam konstruksi, ini ada pengertiannya dan lain sebagainya. Mungkin jadi coba cari skyscraper center gitu ya. Oke, dari website ini juga kita bisa lihat, ini ternyata cities rank by number of 150 meter plus complete building. Jadi kota yang paling banyak bangunannya di atas 150 meter, itu ada di Hongkong. Ada Hongkong, ada New York, ada Dubai, ada 832 bangunan. Di New York ada 1.400. Indonesia mana ada enggak? Jakarta. Oh Jakarta masuk dalam 13, peringkat 13 di Indonesia. Jakarta itu ada 391. Di kotamu ada enggak? Coba kamu cari nanti teman-teman. Kota tempat tinggalmu ada enggak? Yogyakarta itu ada enggak? Coba nanti dicari. Ini kalau yang saya dapatkan itu Jakarta, Surabaya, dan Tangerang. Tiga kota itu sih. Yang lain belum saya dapatkan waktu itu. Ini bukan data yang terbaru, barangkali sudah ada yang terbaru. Teman-teman bisa ceritakan ya di presentasi. Kemudian di daerah mana aja. Oke. Ini secara sederhana aja. Ini grafik. Kalau di sebelah kiri ini jumlah lantainya. Semakin ke kanan ini sistem strukturnya. Intinya kalau semakin tinggi bangunan, dia strukturnya semakin kompleks ya. Wajar ya. Tujuan ini apa sih bangunan itu kok harus dengan sistem struktur yang baik? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Untuk mempertahankan stabilitasnya, Pak. Oke, boleh. Ada lagi, ada lagi. Benar-benar. Itu salah satu alasan utama dari pemilihan sistem struktur. Tapi sebenarnya paling utama adalah apa? Karena menyelamatkan penggunanya, Mas. Nyawa penggunanya itu lebih penting ya. Kamu kan pasti ingin lebih aman enggak sih? Kamu merasa aman, ingin memunculkan rasa aman dari penggunanya itu tuh. Iya kan? Ya, logika yang paling umum adalah kalau misalkan kamu pakai celana, celana panjang misalkan, celana atau celana pendek, supaya tidak melorot, pakai sabuk gitu ya misalkan. Iya kan? Ditambah dengan sabuk, diperkuat dengan sabuk supaya enggak melorot. Iya kan? Sama juga dengan bangunan sebenarnya, supaya bangunannya tadi stabil, lebih kuat, lebih aman, ya pasti ada perkuatan struktur gitu. Nah nanti di mata kuliah ini tuh teman-teman akan mencoba mengidentifikasi yang mana sebenarnya sistem struktur utama dan yang mana sebenarnya perkuatan. Nah itu berbeda sebenarnya. Iya kan? Kalau kita lihat, tadi saya bilang ada sabuk, sabuk itu sebagai perkuatan gitu. Tidak harus ada perkuatan. Enggak masalah kan? Celana enggak pakai sabuk kan enggak apa-apa. Nah sama halnya dengan perkuatan di bangunan itu tidak harus selalu ada perkuatan, tapi biasanya dibutuhkan ketika bangunannya akan semakin tinggi gitu. Nah coba kita lihat ya dari gambar ini. Ini ketika di bangunannya hanya 20 lantai, 10 lantai, itu masih sistem strukturnya masih sistem struktur utama aja. Masih rigid frame, cantilever core, cantilever system, masih belum ada perkuatan. tapi ketika coba teman-teman lihat sudah masuk ke 50 lantai, itu sudah mulai ada yang namanya diagonal bracing, ada skeleton trust, ada spatial framework, ada perkuatan yang diberikan di situ. Ada shear wall, ada dan lain sebagainya. Nah pak kalau misalkan saya di 20 lantai, tapi saya kasih perkuatan gitu, boleh enggak? Ya boleh-boleh aja kan enggak masalah ya. Tadi sebenarnya perkuatan itu dibutuhkan ketika ada pertimbangan tertentu. Misalkan anginnya tinggi di daerah tersebut, keadaan tanahnya tidak baik dan lain sebagainya. Sebenarnya dari grafik ini itu kita bisa belajar itu ya. Semakin tinggi bangunan, semakin baik sistem strukturnya, semakin lengkap aksesorisnya. ada sabuknya, ikat pinggangnya, apalagi kalau baju itu ada jaketnya, ada topinya, ada sepatunya, ada sarung tangan dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman paham ya? Oke, kemudian, oke ini mungkin yang terakhir ini, tren struktur. Tren struktur yang ada di berbagai macam bangunan. Ada beberapa, ini mungkin teman-teman masih asing, ada beberapa yang masih asing dengan strukturnya, enggak apa-apa, diterima dulu aja, enggak apa-apa. Jadi, nomor satu, di sini ada core end frame, core end frame itu rigid frame, down core maksudnya, itu biasa digunakan untuk bangunan-bangunan office gitu. Nomor satu ini, seperti ini gambarnya. Tren itu bisa saja tidak selalu diikuti ya. Tren itu kan sebenarnya yang sering muncul gitu, kalau misalkan baju, tren 2021, bajunya warna apa? Tren. Tapi kan tidak harus selalu diikuti kan teman-teman. Boleh kalau mau ikut, boleh. Tapi kalau tidak juga enggak masalah. Ya kan? Tren-tren yang struktur, tren struktur yang sering digunakan, kalau mau perkantoran, pakai core end frame, karena bentuknya formal, rigid, mudah diatur, dan lain sebagainya. Kalau mau residential, misalnya di sini, core dan sear wall itu bisa diikuti juga. Core dan sear wall itu seperti apa? Core dan sear wall itu nomor dua seperti ini. Ada dinding gesernya, ada dinding masif yang berfungsi sebagai struktur. Biasanya ditempatkan di sisi-sisi bangunan. Ini gambarnya. Sekali lagi ini hanya tren ya. Tren itu apa namanya? Tadi kalau misalkan tahunan, tren baju, tren potongan rambut, dan lain sebagainya, tidak harus selalu diikuti, tapi ini bisa jadikan acuan atau patokan. Terus kemudian di sini ada nomor tiga, core and cantilever, bisa digunakan untuk office atau residential. ini misalkan nomor tiga itu seperti ini. Core dan cantilever ini seperti ini. Macam-macam core dan cantilever itu macamnya sangat banyak. Ada cantilever dengan trust di tengah-tengah lantai, ada cantilever dengan memusat satu core, ada cantilever yang di ujung-ujungnya, jadi sangat banyak pilihannya. Kemudian nomor empat, core dan belt trust. Digunakan juga untuk office dan residential. Perkantoran dan hunian nomor empat, ini seperti ini. Berikutnya di nomor lima, trust tubes, tapung dan trust, nomor lima ini di sini, dan nomor enam. Nah, ini digunakan untuk bangunan yang super tinggi. Super tinggi tadi di atas 300 meter. Nah, ini seperti ini. Dia seperti ini membentuk perimeter di luar. Ini ada kolom-kolom di luar, dan kolom-kolom di tengah-tengah. Terima kasih telah menonton!